Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Serta memajukan persepak bolaan Indonesia. Kita tahu dalam kurun waktu satu dekade terakhir, PSSI Gencar melakukan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas tim nasi Indonesia. Program naturalisasi mungkin menjadi salah satu cara PSSI untuk bisa memajukan persepak bolaan Indonesia dan juga membuat tim nasi Indonesia bisa berprestasi. Kini di dalam skuad tim nasi Indonesia ada beberapa pemain naturalisasi yang menjadi pilar penting. Di awal dengan Christian Gonzalez dan Irfan Bahdiem pada tahun 2010 silam, saat ini sudah banyak pemain naturalisasi yang membela tim nasi Indonesia. Bahkan beberapa pemain naturalisasi menjadi pilar penting di dalam skuad tim nasi Indonesia. Terbaru ada nama pemain asal Belanda keturunan Indonesia yakni Justin Habner yang baru saja dinaturalisasi menjadi WNI. Kini di dalam skuad Garuda Aran Sinteyong ada nama-nama seperti Shane Patinama, Rafael Sruik, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Mark Locke yang menjadi pilar penting tim nasi Indonesia. Sebelum itu ada Rafael Maitimo, Sergio Vandik, Ezra Walian, hingga Diego Micheles yang juga pernah menjadi pemain penting di skuad tim nasi Indonesia. Setelah gelaran Piala Asia 2023, kekuatan tim nasi Indonesia diprediksi bakal semakin kuat di setiap posisinya. Hal itu karena ada beberapa pemain asal Belanda yang bakal segera dinaturalisasi sebagai seorang WNI. Terkait hal itu, Federasi Sepak Bula Belanda atau KNVP menanggapi banyaknya pemain asal negeri kincir angin itu yang dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bula Indonesia saat ini. Hadir dalam acara Orange Indonesia Festival pada bulan September tahun 2022 lalu, Sekjen KNVP Gis Deyong pun menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun Deyong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan Sintoyong pun terbukti berhasil, dan perlahan tim nasi Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara dan juga Asia. Di sisi lain, anggota esko PSSI Ria Sinulingga angkat bicara soal isu naturalisasi Martin Paez yang disebut bisa terkendala karena aturan Viva. PSSI menegaskan tetap akan melanjutkan proses naturalisasi Paez hingga menjadi WNI. Isu naturalisasi penjaga gawang FC Dallas Martin Paez menjadi WNI pun menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media sosial setelah proses naturalisasi keeper kelahiran Belanda itu disebut bisa terganjal aturan Viva soal player eligibility yang menyebutkan jika seorang pemain masih bisa membela tim nasi negara baru asalkan tidak memainkan pertandingan level apapun bersama negaranya yang sekarang sebelum usia 21 tahun. Menurut Arya, PSSI pun akan melakukan langkah demi langkah yang terbaik demi proses Paez menjadi WNI. Setelah itu baru langkah-langkah berikutnya bisa dilakukan. Jadi tahapan-tahapan apakah kita berunding atau apa namanya atau melakukan proses-proses yang memang sudah sesuai dengan ketentuan Viva akan kita lakukan. Tapi dengan syarat Paez harus tetap diproses sampai WNI. Ucap Arya. Efek Piala Asia 2023 Jairo Redwalt dikabarkan tertarik bela Indonesia. Kipara tim nasi Indonesia di Piala Asia 2023 dikabarkan membuat Jairo Redwalt tertarik dinaturalisasi. Kabar soal minat pemain Crystal Palace itu ramai di media sosial. Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Tim merah putih rolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Akun Instagram at halfblood underscore indonesiae yang membagikan jadwal Jairo Redwalt saat ditanya kemungkinan membela tim nasi Indonesia. Respon dari pemain berdarah Suriname Indonesia itu sudah didapat. Tapi PSSI harus cermat untuk menaturalisasi Jairo Redwalt. Pemain 27 tahun itu sudah pernah membela Belanda tiga kali dikualifikasi Piala Eropa pada 2015. Jairo merupakan anak dari seorang ayah asal Suriname. Dia mempunyai garis keturunan Indonesia dari ibunya. Sebagai pemain jempolan Akademi Ajax, Jairo Redwalt sempat memperkuat The Amsterdamers pada rentang 2013 sampai 2017. Saat itu Frank DeBoer yang menjadi pelatih Ajax. Saat Frank DeBoer pindah ke Crystal Palace, Jairo Redwalt juga dibawa. Sudah memperkuat tim London itu sejak 2017. Bersama The Eagles, Jairo sudah bermain sebanyak 75 kali dengan sumbangan dua gol. Indonesia saat ini tengah berupaya menaturalisasi beberapa pemain lagi. Jairo Redwalt sudah diambil sumpahnya. Masih ada Nathan Cuaun, Tom Haye, Ragnar Orat Mangun, dan Martin Paes. Di sisi lain, update naturalisasi Orat Mangun dan Haye tersendat, Cuaun ditunggu. Proses naturalisasi Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye saat ini sedang tersendat. Sementara Nathan Cuaun masih ditunggu PSSI untuk diambil sumpahnya. Tersendatnya naturalisasi Ragnar dan Tom Haye disebabkan DPR kini sedang reses dari 7 Februari hingga 4 Maret. Padahal prosedur perpindahan keluarga negaraan keduanya hendak diteruskan PSSI ke DPR. Ragnar sudah diperkenalkan PSSI ke publik di momen Piala Dunia U17 2023 akhir tahun lalu. Tak lama setelah itu, giliran Tom Haye yang datang ke Indonesia untuk memulai proses awal naturalisasi. Sejak itu belum ada kabar lanjutan soal progres naturalisasi keduanya. Anggota ESKO PSSI Arya Sinulingga pun menyebut ada kendala yang menghambat proses naturalisasi kedua pemain berdarah Belanda tersebut. Dengan kendala yang muncul saat ini, ada kemungkinan Ragnar, Orat Mangun, dan Tom Haye bisa patal debut bersama tim nasi Indonesia bulan depan. Garuda akan dua kali menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026, 21, dan 26 Maret 2024. Makanya kami tidak bisa menyolahkan siapapun. Sebab memang jadwalnya begitu, tidak bisa juga kami tiba-tiba minta demi ini atau demi itu, ujar Arya. Sementara itu, Arya juga mengungkapkan PSSI masih menunggu Nathan Chouaon. Pemain Swansea City yang tengah dipinjamkan ke Hirinven itu sampai kini belum juga datang untuk diambil sumpahnya. Awalnya, ia dijadwalkan menjalani proses itu bareng pemain Venezia JSS. Tapi akhirnya, JSS menjalani pengambilan sumpah sendirian pada 28 Desember 2023. Jadi begini, Nathan Chouaon yang penting dia datang langsung kami uruskan, tutur Arya Sinulingga.